Hari ini tepat seminggu kepergian ibu Sehabis ajan isa Warga kampung sudah mulai datang ke rumah Untuk melakukan pengajian tahlilan tiga harian Kegiatan ini sudah sebagai tradisi warga Untuk mendoakan orang yang telah tiada Setelah acara selesai Aku ditugaskan bapak untuk mantar sesepuh Sampai depan pintu rumah Dan memberikan ucapan rasa terima kasih atas kehadirannya Saat satu persatu tamu sudah kembali ke rumah Kini hanya tersisa Mbak Solihin Kakek yang disegani oleh warga karena kesaktiannya Sebelum pulang ia sempat Mengajakku untuk berbincang prihal kematian ibu Ibumu baru tiga hari meninggal Berarti makamnya masih basah Kalau bisa tempat pemandian jenajah ibumu diberi jaring-jaring atau bukat harimau Agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan Ucapnya menyarankan Aku sebenarnya tidak mengerti apa yang diucapkan Mbak Solihin Pasalnya Untuk apa melakukan hal seperti itu Dan apa hubungannya dengan seekor harimau Namun Sebelum aku melontarkan pertanyaan tersebut Simbah berkata lagi Jangan sampai Jenajah ibumu dibawa lari oleh siluman harimau Untuk dijadikan tumbal Katanya Mengingatkanku Aku pun menerima masukan itu Dan berniat untuk menyampaikan langsung ke Bapak Setelah peringatan yang diberikan Mbak Solihin Setiap hari Aku selalu bergantian menjaga tempat pemandian jenajah yang ada di belakang rumah Kali ini giliran aku yang bertugas Sebelum ajan maghrib berkumandang Aku mengeluarkan pukata rimau yang tersimpan di gudang Dan mulai membentangkan jaring-garing tersebut Hampir menutupi pekarangan rumah Terakhir Yang aku dengar dari Bapak Kegiatan ini Harus selalu dilakukan selama 40 hari Setelah kematian ibu Waktu menunjukkan pukul 1 pagi Namun Bapak tidak kunjung balik dari pos ronda Dengan mata yang sedikit menyipit Dan mengeluarkan air mata karena mengantuk Aku pun mencoba untuk menyaduk segelas kopi di dapur Sedang sibuknya memasukkan air panas ke dalam cangkir Tiba-tiba dari kejauhan Aku melihat hewan besar Yang memiliki corak coklat Dan hitam Pada tubuhnya Kemudian Macan itu mendekati jaring di belakang rumah Karena terlalu panik Aku coba mengarahkan senter ke tubuh hewan itu Sambil berkegas mengambil golok milik Bapak di belakang pintu Hei siapa disana Teriaku Namun Namun Anehnya Hewan itu malah lari dengan kekuatan penuh menjauhi rumahku Dan hilang di tengah kegelapan Dari sana aku berpikir Jika macan tersebut bukan hewan pada umumnya Melainkan sebuah siluman Keesokan harinya Aku dan Bapak berbincang untuk meminta bantuan orang pintar Untuk menjaga rumah kita Kemudian Bapak menyuruhku untuk mengabari Mbak Solihin Sesepuh yang terkenal karena sakti Tanpa pikir lama Aku langsung mengunjungi rumah Mbak Solihin Yang terletak dekat kuburan Karimata Sesampainya disana Aku hanya lihat Agus Anak Pak Solihin Yang sedang sibuk mengasah pisau belati di depan rumahnya Mbak Adagus Tanya aku dengan sopan Tadi ada Coba kamu masuk ke dalam sajaman Ucapnya Aku pun masuk ke dalam rumah Mbak Solihin Mencoba memanggil si Mbak Namun tidak ada jawaban Saat ingin Keluar menanyakan lagi kepada Agus Tiba-tiba saja Suara Mbak Solihin terdengar dari belakang rumah Kenapa Mbak Karimba? Ucapnya lirik sambil menghampiriku Selanjutnya Aku mencoba untuk menjelaskan tentang kejadian semalam Dan keinginan Bapak untuk meminta bantuan kepada Mbak Solihin Dengan senang hati Simba menyetujui permintaan itu Namun Dia tidak bisa datang awal Karena Harus ke rumah kerabatnya dahulu Di kampung sebelah Untuk mengobati keluarga yang diguna-guna Malam itu Aku dan Bapak berjaga seperti biasa Sesekali Bapak menjelaskan Jika siluman macan memang sudah menjadi rumor di kampung Bahkan Banyak jenajah yang tiba-tiba hilang dari makam Dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya Kebanyakan Mayat di kuburan akan hilang ketika macan itu Berhasil masuk ke dalam tempat Dimandikannya jenajah pertama kali Mereka meyakini Setelah datang ke rumah yang dituju Macan itu kemudian Mengambil jenajah Dari makam untuk dijadikan pesugihan Pesugihan tersebut Akan berhasil ketika pelaku sudah mempunyai Jenajah sebanyak 99 orang Diakini Harta yang akan didapat Tidak akan habis tujuh turunan Sedang seriusnya berbincang dengan Bapak Tak berapa lama Bapak Solihin datang Kita bertiga Menunggu kehadiran macan siluman itu Apalagi Kemarin malam Ia sudah menunjukkan batang hidungnya Setelah tiga jam menunggu Tiba-tiba Terdengar suara geraman Dari balik semak-semak pohon beringin Kami bertiga lantas bangun Dan mengambil benda tajam Yang sudah dipersiapkan sebelumnya Mbak Solihin terlihat Meramalkan mantra Kemudian Mendekati pukat harimau di belakang rumah Benar saja Harimau tersebut datang Memperlihatkan deretan taringnya Mencoba untuk masuk ke dalam jaring Untungnya Ada Mbak Solihin disana Dengan secepat kilat Simba melempar tumpukan garam Ke arah harimau itu Lantas Badan sang harimau Berlonjak Berputar Sebentar membujur ke arah utara Sebentar berbalik ke arah selatan Kemudian harimau itu lari Dengan keadaan setengah lemas Mbak Solihin dan Bapak Mencoba mengejar harimau itu Aku pun bergegas mengikuti mereka Namun Suatu benda yang tergeletak di tanah Tiba-tiba Mengalihkan pikiranku Kucoba ambil pisau belati Dengan gagang merah Dan tali hitam Yang menggantung Benda tersebut Terasanya tidak asing bagiku Namun Aku temukan belati tersebut Tepat dimana siluman macan Tadi berdiri Tak sampai semenit Akhirnya Aku menyadari Jika benda itu adalah milik Agus Anak Mbak Solihin Aku pun lari Menghampiri Mbak Solihin Dan Bapak Yang mengejar macan tadi Namun Yang aku lihat Sungguh miris Karena Diperlukan Mbak Solihin Kini sudah ada Agus Yang berlumpuran darah Dengan pisau Menancap di tenggorokannya Selesai Tulisan ini merupakan rekayasa Dari kisah yang berkembang Di masyarakat Kesamaan nama Dan tempat kejadian Hanyalah Kebetulan belaka Terima kasih sahabat Untuk Waktunya Sudah mendengarkan cerita dari kami Doa terbaik dari kami Semoga kita kaya tanpa pesugihan Terima kasih telah menonton Terima kasih.